Terima kasih Anda masih bersama kami. Proses pendaftaran Panditia Pemungutan Suara pada Pemilu 2024 mendatang di Tulung Agung sempat diperpanjang hingga dua kali. Hal itu disebabkan lantaran masih terdapat puluhan desa yang belum memenuhi kuota peserta pendaftaran. Akibatnya jadwal tahapan perekrutan PPS mundur beberapa hari. Ribuan warga mendaftar sebagai Panditia Pemungutan Suara di KPU Tulung Agung yang akan menjadi petugas PPS di tingkat desa pada Pemilu 2024 mendatang. Proses pendaftaran PPS ini dilakukan secara online. Selain itu, mereka akan datang ke KPU untuk mengumpulkan berkas pendaftaran. Total terdapat 3.900 warga yang membuat akun di aplikasi Siakba. Dari jumlah tersebut terdapat 2.872 yang sudah mengumpulkan berkas pendaftaran. Selama tahapan pendaftaran, KPU Tulung Agung melakukan perpanjangan waktu selama dua kali. Hal ini dilakukan karena terdapat 25 desa yang belum memenuhi kuota pendaftaran. Setiap desa minimal terdapat 6 pendaftar yang akan mengikuti tes tulis. Pihak KPU Tulung Agung sendiri melakukan jemput bola untuk memenuhi kuota pendaftar di setiap desa. Mereka menghubungi peserta yang sudah memiliki akun untuk mengetahui adanya kendala dalam tahap pendaftaran. Mayoritas peserta mengaku kesulitan mengakses Siakba karena servernya sempat mengalami don. Setelah perpanjangan ini, KPU akan melaksanakan tes tulis yang dijadwalkan berlangsung 9 Januari mendatang. Yang membuat akun sampai yang mengupload bekas ada sekitar 3.900 lebih. Kendalanya Pak dalam peserta pendaftaran ini apa? Banyak kendala yang dihadapi. Salah satunya karena ini pemilu 2024 ini rekun lewat Siakba, aplikasi Siakba otomatis ini salah satunya servernya agak lelah. Karena diakses se-Indonesia, jadi ya kendalanya yang pertama di servernya juga seperti itu. Ya Pak, terkait dengan desa yang masih belum terpenuhi, kendalanya Pak Pak? Kemarin sudah mulai tanggal 30, 31 sampai hari ini tanggal 2 Januari ada perpanjang 3 hari yang dilaksanakan oleh 25 desa. Jadi salah satu bentuk yang kita lakukan adalah jemput bulan. Nah itu kita juga ada nomor kontak HP-nya kan, kita kontak kendalanya apa dan sebagainya. Ada beberapa mereka yang hari ini terakhir akan mengupload bekas. Sementara itu nantinya dari ribuan peserta pendaftar tersebut akan dipilih 3 petugas PPS yang ditempatkan di setiap desa. Mereka akan dikontrak hingga pelaksanaan pemilu 2024 selesai. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.